baik jumpa kembali di channel ini kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat menu pada OJS 3 disini saya contohkan di jurnal latihan di menu sidebar nya masih kosong kemudian ya semuanya masih kosong jadi belum ada apa-apanya dan ini nanti akan kita coba untuk membuat menu sidebar di sebelah sini nah cara yang paling cepat adalah dengan meniru jurnal lain yang sudah punya menu sidebar kemudian kita copy paste ya isinya di jurnal ini nah kali ini akan saya mencoba untuk melihat menu yang ada di jurnal ini jurnal edukatif kita akan meniru atau menyematkan menu ini di jurnal baru ya jadi caranya cukup mudah cukup klik kanan di sini kemudian inspect setelah itu kita cari di sebelah atau di atas ini div class content ini ya jadi kalau ini di disorot ke sini ini akan terblok jadi inilah bagian yang akan kita tiru ya dari sini nah kemudian ini kita klik kanan kemudian edit HTML kemudian ini kita kontrol air untuk memblok semuanya kemudian di copy Oke kita kembali ke jurnal ini kemudian kita masuk ke dashboard disini sudah saya masuk di channel manager ya di dashboardnya kemudian klik pada bagian website setelah itu masuk ke plug-in satu cari custom blog manager nah ini jika belum aktif aktifkan terlebih dahulu seperti ini Oke setelah itu nanti akan muncul panah kecil ya di sebelah kiri kemudian klik disitu kemudian klik manage custom blog setelah itu bikin blog baru nah ini biasanya ditulis dengan nama menu Oke atau mungkin nama lainnya silahkan kemudian kita masukkan yang tadi kita copy dari menu sidebar jurnal yang kita tiru klik pada bagian source code disini nah setelah itu di paste Oke sudah selesai kemudian kita oke kan dan ini sudah jadi ya ini kalau kita save nah nanti di sebelah sini akan muncul nanti ya bukan sekarang karena harus ada yang harus di klik setelah itu ya jadi setelah itu kita menuju ke appearance ini ke sini kemudian di refresh terlebih dahulu oke kemudian klik pada bagian setup dan menunya ini di checklist setelah itu baru disimpan oke dan kita cek di refresh di bagian sini dan sudah muncul nah tentunya link-link yang di yang ada di sini ini adalah link-link jurnal yang bersangkutan jadi ini harus kita ubah ya sesuai dengan yang punya kita nah bagaimana cara mengubahnya ya kita kembali ke sini plug-in kemudian custom blog sebelah sini kemudian manage custom di menu kemudian kita edit ya nah ini di home nah ini linknya kita ganti link-nya kita ganti dengan link jurnal kita ya jadi misalnya ini di ini home nya kemudian kita paste seperti ini yang lain-lainnya yang belum disesuaikan ini bisa kita ubah dengan tanda pakar ini untuk sementara waktu sambil menunggu nanti untuk menunya di status page nanti ter sudah dibuat kemudian nanti linknya baru dimasukkan ke sini jadi untuk sementara linknya diganti dengan tanda pakar kita ubah semuanya karena nanti kalau di klik akan muncul di jurnal lain nah itu nanti yang mungkin tidak kita kehendaki gitu ya oke tinggal sedikit lagi oke selesai untuk apa namanya link link-nya jadi kalau di klik fokus nanti tidak akan berfungsi ya karena belum ada linknya oke nah berikutnya untuk kesesuaian maka warna hijau ini atau warna ini disesuaikan dengan warna header disini warna hidernya biru kita akan ganti warna hijau ini menjadi biru ya jadi klik kanan di bagian sini kemudian inspect setelah itu ini kan warna hijau ini nah ini kita ganti warna biru jadi caranya di klik bagian warna ini kemudian eh klik bagian sedotan atau pipet ini ya nah ini kemudian arahkan arahkan ke bagian biru ini oke sudah jadi ini di copy copy kita kembali ke bagian sini bagian menu kemudian kita source code nah itu adalah ini ya jadi warna hijau itu warna ini nanti tadi 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 juga bisa dilihat di bagian inspector kemudian baru kita paste bagian sini oke jadi semua yang seperti ini di paste oke agar warnanya berubah menjadi warna biru seperti seperti warna hidernya atau mungkin warna lain sesuai dengan karakter jurnal yang kita miliki oke sudah selesai kita oke kan maka warnanya berubah menjadi biru kemudian baru disimpan nah ini warnanya sudah senada ya oke ini warna biru ini warna biru oke demikian untuk cara membuat sidebar ya di sebelah kanan kemudian untuk membuat atau mengisi linknya ini akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih